Yonatan Kimpen hafal banyak ayat Alkitab Dari daerah Galilea maka muncullah firman Tuhan di kisah 1 ayat 10-11 Hai orang Galilea mengapa engkau menatap ke langit dia yang kamu lihat terangkat ke surga Dia akan kembali dengan cara yang sama Nah itu nanti terjadinya di Bukit Jaitun di Yerusalem Sekalipun peristiwa terakhir di akhir hidup Yesus banyak di sekitar Yerusalem Tapi sesungguhnya sebagian besar pelayanan dia ada di daerah sini Di daerah Danau Galilea Namanya Yonatan Kimpen Kawan masa kuliah saya di Fakultas Biologi Universitas Kristen Satyawajana, Salatiga Sejak masih mahasiswa, Yonatan saya kenal sebagai penginjil muda Khususnya di kalangan berbahasa Hokkien Yang unik, Yonatan hafal banyak ayat Alkitab Ia sering mengutip ayat Alkitab Ia ikut tur Fakta Israel Maret 2023 Bersama istri dan dua keponakannya Halo pagi Bro Kimpen Pagi, Shalom Shalom Bisa perkenalkan diri dari, ini dengan siapa nih Bro Kimpen nih? Ya saya Kimpen Tapi orang lebih kenal saya nama Yonatan Makanya kalau dalam forum-forum resmi nama saya Yonatan Kimpen Di Mbembeli dengan Japo Ljub Indonesia Karena pelayanan saya di berbagai negara juga Untuk menciarkan kasih Tuhan, pelayanan Dan bagaimana Tuhan menyertai dengan kuasanya di dalam pelayanan kami Nah hari ini saya ada di tepi Danau Galilea Itu suatu tempat yang penuh dengan cerita Alkitab Dan kami sudah melewati beberapa kota di Siptar Danau Galilea Terakhir kemarin sore ada di Sabda Bahagia Tentang kotba Yesus di atas bukit Satu hal yang saya rasakan beda Di tempat-tempat lain adalah bahwa ada rasa capek Perjalanan dan macam hal Tapi saya cerita keponakan saya Nama Helen Uliarta Saya bilang kok kesannya beda ya Kok disini kita adanya bahagia Dia bilang memang ini bukit doa istilahnya kan Dimana kita lihat di dalam juga banyak orang berdoa Membaca firman Tuhan juga tentang Sabda Bahagia Dan versi bahasa Inggris Juga versi-versi lainnya gitu ya Jadi ada berbedaan lah Antara kita membaca cerita Alkitab Dengan ada di tempat dimana Peristiwa Alkitab itu terjadi Di Israel khususnya gitu Terima kasih Tuhan Terus mengenai apa Perasaan secara pribadi Kesan-kesan pesannya gimana Kesan-kesannya gimana Pertama kali menginjakan kaki Karena udah keliling-keliling kan Bung Yonatan ini Melakukan penginjilan dimana-mana Kesannya waktu pertama ke Israel itu apa Ya Ya gimana ya Kalau sesuatu yang dapat dilukiskan dengan kata-kata Kayaknya agak sederhana ya Tapi ini justru tidak terungkap dengan kata-kata Tapi adanya ucapan syukur Seperti kemarin ada peneguhan ulang Yang tahu rekomitmen di Kana Dimana mujijat pertama Yesus terjadi Dan disitu Bagaimana Tuhan menjama Mengingatkan lagi Bahwa ini janji perkanikan kudus Apa yang sudah dipersatukan Allah Tidak boleh dipisahkan oleh manusia Amin Dalam segala duka dan suka Kita akan terus bersama Dengan istri Meme Kurniawati Dan demikianlah Kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan saya Dan kasih itulah ya Kasih mahasan Kasih 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 murah hati Kasihmu Kasihmu Tuhan Kasih Kasih Untuk menjadikan kekurangan teman Dimini Karena Bapak Ibu Bapak Ibu ini adalah Sesuatu yang penting Bagi intinya Tuhan Dari Taman Eden Sampai nanti Di Januah Pernikahan Kita Sampai nanti Kasih Musik Sampai nanti Ketes G Dede G G Udah G G G Dan demikianlah kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan saya Dan kasih itulah yang selama ini bertahun-tahun Hampir 30 tahun Sebagai pendiri dan ketua yayasan Itu yang saya sebarkan dimanapun saya berada Bahkan dengan ungkapan dimana kaki saya berdiri Disitulah membuat Tuhan ada Terima kasih Terima kasih Ada pesan gak buat saudara-saudara di Indonesia nih? Ya kita berharap bahwa orang-orang di Indonesia Bisa memenang positif Karena bangsa Israel Sebenarnya banyak cerita simpang siur Tapi percayalah bahwa umat pilihan Tuhan Ada orang yang sangat dimimpah dengan kasih karunia Diajarkan tentang cinta kasih Bahwa bangsa ini satu kali kelak Akan menjadi alat kita Tuhan yang penuh kuasa Bagi kemuliaan nama Tuhan Alhamdulillah Saudara saya sangat bersyukur Tuhan memberkati saya dengan teman rohani yang luar biasa Terima kasih bro Yonatan Kinpen dan keluarga Tuhan Yesus memberkati Salam damai dari Fakta Israel Tuhan Yesus memberkati saya dengan teman rohani yang luar biasa